Teman-teman saya Juliana, kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat tentang retinoid Retinoid sudah ada dari Mesir kuno Dimana hati yang kayak vitamin A dimakan untuk mengobati rabun senja Retinol yang merupakan keluarga dari retinoid Berasal dari Perang Dunia I ketika penelitian menunjukkan bahwa Kekurangan vitamin A menyebabkan kulit kering dan kerotis pilaris Retinol pertama kali diisolasi pada tahun 1930-an Tetapi dalam bentuk yang sangat tidak stabil Hal ini membuat dilakukannya pengembangan retinoid asid yang lebih stabil Studi pertama yang menggunakan retinoid untuk mengobati jerawat diterbitkan pada tahun 1943 Pada tahun 1971, Dr. Albert Klickman menemukan retinoid atau retinoid asid untuk treatment jerawat Itu dipasarkan oleh Johnson & Johnson dengan brand Retin-A Dan itu sangat efektif untuk treatment jerawat dan masih dipasarkan 35 tahun kemudian Penggunaan retinoid dalam perawatan anti-aging dimulai pada tahun 1980-an Dr. Albert Klickman merupakan orang yang kontroversial Namun produktif dalam bidang dermatologi yang merupakan orang pertama yang memungkar mitos coklat penyebab jerawat Serta mempelajari tahapan jerawat dan menciptakan istilah photoaging Photoaging itu merupakan paparan sinar matahari yang kronis yang dapat menyebabkan penuaan kulit Pada tahun 1996, bersama dengan Johnson & Johnson, ia mengembangkan produk yang disebut Renova Yang digunakan untuk photoaging dan mengandung tretinoin dalam konsentrasi lebih tinggi Tretinoin adalah obat yang sangat efektif tetapi ada efek samping berupa kemerahan dan iritasi Tetapi tretinoin hanya diresepkan sebagai obat Sedangkan ketika retinol diaplikasikan pada kulit, retinol akan dimetabolisme menjadi retinoid asid Retinol topikal tidak terlalu mengiritasi kulit daripada tretinoin Tetapi ini bergantung pada konsentrasi retinol ya Konsentrasi retinol dalam kosmetik biasanya berkisar 0,1% sampai 1% Retinol menjadi lebih populer karena umumnya lebih bisa ditoleransi oleh kulit dan tidak perlu diresepkan oleh seorang profesion Tretinoin dan retinol adalah bagian dari retinoid family dan ada banyak vitamin E dari vetif lainnya Tretinoin dan retinol merupakan ingredient yang efektif untuk treatment anti-aging Kalau informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya